Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Fijra, Mahasiswa Universitas Patimura Ambon. Jujur Pak, kami merasa bahwa negara selama ini dengan sengaja membiarkan kawasan timur Indonesia untuk tetap bodoh, tertinggal, dan terbelakang. Kenapa demikian? Karena kami sebagai anak bangsa, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mengalami ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam akses informasi dan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena pada faktanya, disini paket internet dan harga buku di Pulau Jawa berbeda dengan di luar Pulau Jawa, Pak. Paket internet disini mahal, harga buku mahal. Kemarin saya di Tokja, 100 ribu itu bisa membeli 2-3 buku. Tapi kalau disini 100 ribu itu belum bisa mencapai 1 buku, Pak. Ini memang, Pak. Belum bisa mencapai 1 buku. Maka disini saya ingin, kalau boleh mengusulkan, Pak, saya ingin mengusulkan program Bapak itu agar bisa mensubsidi harga buku. Dan harga paket internet di kawasan timur Indonesia, Pak. Dan kalau boleh saya mendesak, kami ingin mendesak agar perpustafaan nasional juga dibangun bagi kawasan timur Indonesia. Karena perjuangan kami anak muda ingin membuat kota ini sebagai kota literasi. Iya, Pak. Demikian. Oke, keren hijrah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, hijrah. InsyaAllah. Jadi, begini. Ini sangat mendasar sekali. Ketika kesetaraan akses kepada ilmu itu tidak terjadi, maka ketimpangan akan terus muncul. Karena itu kesetaraan pada akses kepada ilmu itu penting. Jadi, nomor satu tadi terkait dengan buku. Terkait dengan buku, InsyaAllah nanti kita akan bantu siapkan. Satu adalah membangun perpustakaan yang bertaraf internasionalis. Kita siapkan. Keluncukannya mana? Habis kalian silahkan lihat perpustakaan baru di Jakarta. Lokasnya di Taman Ismail Marzuki, Anda boleh Google aja sekarang. Perpustakaan itu perpustakaan kelas dunia yang sekarang menjadi referensi di mana-mana. Dan itu kami bangun selama kami bertugas. Pada saat dibangun banyak sekali yang mengkritik. Ketika sudah selesai, banyak sekali yang memuji. Jadi, makanya tabah saja kalau dikritik. Tunggu sampai selesai. Kemudian nanti terjadikan benchmark. Kemudian yang kedua, terkait dengan buku. InsyaAllah nanti kita siapkan skema subsidi pengiriman buku. Sehingga buku-buku yang dikirim dari penerbit-penerbit ke wilayah-wilayah yang sulit. Pengirimannya akan dibantu oleh pemerintah. Supaya harga buku di seluruh Indonesia nanti biasa murah. Dengan begitu, maka kita akan bisa mendapatkan buku-buku berkualitas. Tidak usah harus pergi ke Jawa untuk dapat buku. Tapi cukup datang ke Ambon, maka semuanya bisa tersedia di situ. Ini kenapa terjadi? Karena biaya logistik kita mahal. Dan buku itu seberat batu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ngirim buku, itu beratnya luar biasa. Karena krokos itu berat sekali. Karena itulah sebabnya kenapa mengirim buku itu mahal. Karena seringkali beratnya besar. Kemudian volumenya itu juga cukup besar. Nah, jadi insyaAllah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah membangun ekosistem untuk konektivitas bagi pemanfaatan untuk ilmu. Jadi kita akan siapkan jaringan-jaringan yang bisa diakses gratis untuk kegiatan belajar, untuk kegiatan mengajar, supaya proses belajar-mengajar tidak tergendala oleh biaya internet. Dan itu insyaAllah kita siapkan. Apakah itu pernah dilakukan? Pernah. Kami bangun di Jakarta, berapa spot wifi ya di Jakarta itu? 8.000 ya, kalau nggak salah. Sekitar 8.000 spot di Jakarta yang bisa diakses secara gratis oleh siapa saja. Sehingga tidak perlu beli paket internet. Cukup datang ke situ, ada tulisannya Jack. Anda jalan aja. Begitu kelihatan Jack wifi, langsung bisa login. Siapa saja, di mana saja. Sudah dikerjakan, sudah dikerjakan, jangan-jangan Allah. Kalau nanti kita langsung langsung dikasih. Jadi yang kami katakan bukan akan, tapi meneruskan. Karena kalau akan itu berarti imajinasi, bukan? Kalau meneruskan memang sudah kejadian. Tinggal kita teruskan. Dan itu membantu sekali. Mudah-mudahan ini menjawab harapannya hijrah. Amin. Amin.